Intro Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Salam Dalam Kerahiman Tuhan Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya Anda dan kita semua Taukah Anda Bahwa beberapa waktu belakangan ini Durasi bunyi lonceng gereja katolik Semakin dipersingkat Mari amati Dengarkan Khususnya bagi Anda Dimana ada kebiasaan Membunyikan lonceng gereja katolik Pada jam 6 pagi Jam 12 siang Maupun jam 18 Atau jam 6 sore Dengarlah Bahwa memang durasi bunyi lonceng gereja kita Semakin dipersingkat Mengapa durasinya semakin dipersingkat? Siapa yang menyatakan Agar durasi itu dipersingkat? Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Benarlah Bahwa durasi lonceng kita akhir-akhir ini dipersingkat Biasanya kita mendengar bunyi suara lonceng demikian Teng 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 Lalu diam sejenak Kemudian dibunyikan lagi Teng 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 Diam sejenak Lalu berbunyi lagi Teng 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 Kemudian diam sejenak Dan dilanjutkan dengan bunyi lonceng yang lebih panjang Jadi yang dipersingkat itu adalah Jeda antara masing-masing Periode atau bagian dari lonceng tadi Misalnya kalau sebelumnya Tadi Teng 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 Lalu kita menunggu agak lama Dan kemudian berbunyi lagi Namun kini jeda itu terasa dipersingkat Apa yang terjadi Di balik momen dipersingkatnya Bunyi lonceng gereja katolik ini Kita perlu mengetahui Ini adalah bagian Dari masa pasca dalam gereja kita Jadi memang seturut tradisi gereja katolik Dalam masa pasca Durasi bunyi lonceng gereja Pada jam 6 pagi Jam 12 siang Maupun jam 18 Atau jam 6 sore Akan lebih singkat Daripada di luar masa pasca Alasan praktisnya ialah Karena doa-doa Yang diiringi oleh pembunyian lonceng itu Pada masa pasca Sedang berganti menjadi yang lebih singkat Yaitu dari doa angelus Menjadi doa regina celi Atau doa ratu surga Kita kira-kira sudah tahu Bahwa selama ini Di luar masa pasca Pada jam 6 pagi Jam 12 siang Dan jam 6 sore Kita mendoakan doa angelus Nah doa angelus ini terdiri dari setidaknya 4 bagian Dimana di setiap bagian Akan dibunyikan lonceng 3 kali Dan di bagian akhir bagian itu Lonceng akan dibunyikan secara lebih panjang Misalnya Ketika dalam doa angelus Kita mengatakan Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan Bahwa ia akan mengandung dari roh kudus Sebenarnya disitulah dibunyikan lonceng gereja Sebanyak 3 kali Dan kemudian lonceng akan dibunyikan lagi 3 kali juga Pada 2 bagian dari doa angelus Sesudahnya Maka lonceng akan berbunyikan setiap kali Memasuki bagian per bagian dari doa itu Nah karena ini masa pasca Kita mendoakan bukan doa angelus Melainkan doa ratu surga Namun sama seperti doa angelus Doa ratu surga ini pun Diiringi dengan bunyi lonceng Pada setiap bagiannya Nah yang perlu kita ketahui ialah Bahwa masing-masing bagian dari doa ratu surga itu Lebih singkat ketimbang doa angelus Di doa ratu surga kita tidak mendoakan salam Maria Seperti di doa angelus Hal ini saja jelas membuat Bahwa doa ratu surga Lebih singkat ketimbang doa angelus Dengan demikian kita bisa mengerti Mengapa durasi lonceng gereja katolik Pada masa pasca ini Lebih singkat Lebih cepat Karena memang Doa yang diiringinya pun Lebih singkat Bunyi lonceng akan kita dengar Kembali lebih lama Lebih panjang Jika kita sudah kembali mendoakan doa angelus nantinya Yaitu ketika sudah melewati masa pasca Masa pasca itu dimulai dari Hari Raya Pasca Hingga 50 hari kemudian Yang disebut sebagai Hari Raya Pentecostal nantinya Perlu kita ketahui Bahwa kalau dalam doa angelus Doa malaikat Tuhan itu Kita merenungkan misteri Inkarnasi Sabda yang menjadi daging Dalam diri Yesus Maka dalam doa ratu surga Atau dalam bahasa latin Regina Celi Tekanannya berbeda Kalau dalam doa ratu surga Yang mau ditekankan adalah Sukacita Akan kebangkitan Tuhan Bahwa Kristus telah bangkit Seperti yang disabdakannya Dan Tuhan sungguh menunjukkan Kebangkitannya Melalui jurus selamat Manusia Yaitu Yesus Kristus Dengan doa ratu surga Mau dinyatakan Bahwa bersama Bunda Maria Umat manusia Diajak untuk Mengalami sukacita Dalam kehidupan kekal Atas suatu permohonan Kepada Allah Bapak Melalui Kebangkitan Kristus Doa ratu surga Kita kira yang sudah tahu Yaitu Ratu surga Bersukacitalah Aleluya Sebab ia yang Sudikok kandung Aleluya Telah bangkit Seperti yang disabdakannya Aleluya Doakanlah kami Pada Allah Aleluya Bersukacitalah Dan bergembiralah Perawan Maria Aleluya Sebab dia yang Sebab Tuhan Sungguh telah bangkit Aleluya Marilah berdoa Ya Allah Engkau telah Menggembirakan dunia Dengan kebangkitan putramu Tuhan kami Yesus Kristus Kami mohon Perkenankanlah Kami bersukacita Dalam kehidupan Kekal bersama Bundanya Perawan Maria Karena Kristus Mengantarakan Itulah Bunyi dari Doa ratu surga Kita perlu Menghidupi Kekayaan Iman katolik Salah satunya adalah Doa ratu surga ini Dan faktanya Ialah Ialah Bahwa doa ratu surga Merupakan doa kuno Dalam gereja kita Dan sejak 20 April 1742 Paus Benediktus Keempaanbelas Secara resmi Telah menetapkan Bahwa doa ratu surga Didoakan seluruh Umat katolik Di seluruh dunia Pada masa Pasca Menggantikan Doa Angelus Penetapan ini Dapat kita temukan Dalam Direktorium Kesalahan umat Dan liturgi Yang diterbitkan oleh Dikasteri Ibadat ilahi Dan tata tertekit Sakramen Pada nomor 196 Sebenarnya Sampai saat ini Pengarang Dari doa ratu surga Atau doa Regina Celi ini Belum diketahui persis Namun Ada berbagai Cerita Melatar belakanginya Misalnya Diakini bahwa Proses lahirnya doa ini Terkait dengan Pengalaman ajaib Yang dialami oleh Santo Gregorius Agung Seorang paus Yang memimpin Gereja katolik Pada tahun 590 Hingga tahun 604 Saat itu Paus Gregorius Sedang dalam Prosesi Perarakan Di kota Roma Untuk memohonkan Pemulihan Atas kota Roma Yang sedang Terserang Wabah Menakutkan Pada Pada akhir Dari prosesi itu Paus Secara ajaib Melihat Para malaikat Melantunkan Tiga baris Pertama Dari Dua ratu surga Yang kita kenal Saat ini Kemudian Santo Gregorius Agung Menambahkan Baris keempat Pada doa itu Yaitu Ora Pronobis Deum Alleluia Yang artinya Doakan kami Pada Allah Alleluia Inilah yang Kemudian Menjadi Cikal bakal Dari Doa Ratu surga Setelah Prosesi itu Wabah di kota Roma Itu Dengan ajaib Menghilang Gereja Roma Mensyukuri Bahwa Wabah itu Sudah hilang Sekaligus Pula Mau disyukuri Bahwa Kini Secara ajaib Ditemukan Doa baru Yang Mengingatkan Umat beriman Untuk tetap Bersuka cita Meskipun Sedang berada Di tengah Penderitaan Yang berat Sekalipun Inilah Doa Yang Didengarkan Oleh Paus Dan para Rombongan Prosesi itu Yang dipanjatkan Oleh para Malaikat Di akhir Prosesi itu Terinspirasi Dari peristiwa Yang mengagumkan Itu Disebutkan Bahwa Tempat Dimana Paus Mendengarkan Para Malaikat Memanjatkan Doa itu Kemudian Diganti Namanya Menjadi Kastel San Angelo Kastel Para Malaikat Suci Dan Jembatan Di dekat Tempat itu Disebut Sebagai Jembatan Malaikat Ada Pula Berbagai Bukti Sejarah Yang Menunjukkan Bahwa Doa ratus Surga Sebenarnya Sudah lama Menjadi Kekayaan Gereja Bahkan Jauh Mendahului Dogmatis Maria Diangkat Ke Surga Pada Tahun 1950 Disamping Itu Ditemukan Juga Bahwa Tekst Musik Tertua Dari Dua ratus Surga Tersimpan Di Fatikan Yaitu Berupa Sebuah Manuskrip Dari Tahun 1171 Pasalnya Sekitar Sekitar Tahun 1200 Doa Ini Telah Muncul Dalam Manuskrip Nyanyian Tradisional Romawi Kuno Ada Juga Di Beberapa Wilayah Mengisahkan Bahwa Setiap Kali Lonceng Gereja Berbunyi Tanda Didoakannya Doa Angelus Maupun Doa Ratus Surga Umat Katolik Punya Kebiasaan Untuk Berhenti Sejenak Dari Pekerjaannya Dan Berdoa Ini Juga Merupakan Salah Satu Tradisi Indah Yang Perlu Kita Rawat Bahwa Lonceng Gereja Mengingatkan Kita Untuk Berdoa Di Momen Hari Hidup Kita Dalam Tradisi Gereja Biasanya Doa Ratus Surga Ini Didoakan Sambil Berdiri Sebagai Tanda Sukacita Misalnya Kami Di Biar Kapus Ini Kami Selalu Mendoakan Doa Ini Di Awal Ibadat Pagi Siang Dan Sore Sambil Berdiri Perlu Juga Kita Ketahui Perial Waktu Kapan Mendoakannya Doa Ini Tak Selalu Harus Didoakan Tepat Pada Jam 6 Tepat Jam 12 Tepat Atau Jam 18 Misalnya Kami Dibiara Ini Karena Karena Kami Memulai Ibadat Pagi Pada Jam 6 Kurang 15 5 45 Maka Dua Anjelus Atau 200 Surga Tidak Kami Doakan Pada Jam 6 Tepat Melainkan Pada Jam 6 Kurang 15 Begitu Pula Pada Siang Hari Kami Baru Pulang Dari Kuliah Dan Kegiatan Lainnya Setelah Jam 12 Dan Pada Jam 12 45 Barulah Kami Ibadat Siang Dan Di Awal Ibadat Siang Kami Mendoakan 200 Surga Atau Doaan Jelus Tergantung Pada Masanya Yaitu Di Awal Ibadat Maka Tidak Selalu Harus Ditetapkan Secara Kaku Bahwa Doa Itu Didoakan Pada Jam 6 Tepat Jam 12 Tepat Maupun Jam 18 Tepat Kalau Kurang Atau Lewat Dari Jam Itu Tentu Boleh Boleh Saja Selain Didoakan Sebagai Pengganti Doa Angelus Pada Masa Pasca Sebenarnya Doa Ini Juga Kerap Dinyanyikan Secara Khusus Oleh Para Birawan Seperti Kami Yaitu Di Akhir Ibadat Malam Yang Disebut Sebagai Kompletorium Kami Biasa Menyanyikannya Khususnya Dalam Bahasa Latin Saya Dengan Kemampuan Yang Terbatas Mencoba Menyanyikannya Membagikannya Kepada Kita Berikut Doa Ini Jika Dinyanyikan Dalam Bahasa Latin Regina Celi Letare Aleluia Quia Que Meru Isti Portare Aleluia Resurexit Sikut Dixit Aleluia Demikianlah Doa Ini Dinyanyikan Dalam Bahasa Latin Dan Saya Menyanyikannya Tentu Dengan Keterbatasan Saya Mudah-mudahan Ini Memperkaya Kita Dan Semakin Kita Ketahui Sejarah Secara Dan Makna Dari Doa Rata Surga Ini Dimana Kita Memohonkan Pertolongan Doa Bunda Maria Agar Kita Bisa Juga Menikmati Sukacita Kebangkitan Putranya Seperti Maria Mengalami Sukacita Kebangkitan Karena Selama Hidupnya Ia Sungguh Menjalankan Kehendak Allah Kita Mohonkan Agar Bunda Maria Mendoakan Kita Untuk Sanggup Menjalankan Kehendak Allah Dalam Hidup Kita Dan Dengan Demikian Kita Mengkinkan Untuk Mengalami Pula Sukacita Kebangkitan Tuhan Itulah Makna Dari Dua Rata Surga Memohonkan Pertolongan Doa Maria Dalam Hidup Kita Yesus Engkau Ondalanku Pace Ebene